Bahwa seorang bintang harus tahan banting, bahwa untuk menjadi gagah kau harus gigih, bahwa terlampau paham bisa berakibat hampa, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan. Ada beberapa puisi yang terbit dulu di media, terutama puisi celana satu, celana dua, celana tiga itu kan trilogi. Terlebih dulu dimuat oleh Pak Sapardi di jurnal puisi. Nah karena puisi saya ternyata bisa dimuat di jurnal yang dikelola Pak Sapardi, saya yakin, wah berarti ini gaya yang saya coba, ini kayaknya punya prospek, kira-kira begitu. Lalu saya banyak menulis. Nah buku puisi saya yang pertama itu mulai mendapat perhatian ketika secara tak terduga, pada tahun 2001 buku itu terpilih sebagai pemenang hadiah sastra lontar. Nah itu, sejak itulah celana saya berkibar sampai sekarang. Lalu saya lanjutkan dengan sarung. Jadi sejak itu saya mulai mengeksplorasi lebih banyak lagi benda-benda dan peristiwa domestik. Misalnya di buku puisi berikutnya selain sarung, saya juga menulis tentang kamar mandi, tentang kegiatan mandi, kegiatan tidur dan sebagainya seperti itu. Saya tidak apa-apa karena memang saya ingin menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini fleksibel. Mau dipakai menjadi bahasa yang santun bisa, tetapi dipakai untuk mengembangkan gaya yang uraan juga bisa. Jadi, nah disitu saya menyadari bahwa ada banyak kemungkinan untuk mengembangkan gaya penulisan puisi. Mungkin pertama-tama juga orang mungkin agak terkejut juga ketika saya menuliskan celana, kata-kata yang mungkin tidak puitis, tetapi itu tetap saya lakukan karena saya mendapatkan kekasan karakter bahasa semacam itu juga memang dari lingkungan hidup saya sehari-hari. Orang Jogja kan suka pelesetan, suka becanda. Nah itu coba saya kembangkan dalam puisi meskipun itu bukan maksud yang utama, itu hanya cara menggelitik atau menertawakan diri sendiri, supaya setiap pembaca, kalau membaca juga seakan-akan dia sedang meledek dirinya sendiri. Saya tidak pernah menetapkan target, tapi saya punya target bahwa setiap hari saya harus tetap mengurta adik kata. Tapi kalau target karya artinya harus jadi, saya tidak punya target, mengalir saja. Tapi saya punya target tiap hari saya harus belajar menulis, entah hanya menghasilkan satu baris atau satu kalimat. Karena kalau kita tidak membiasakan diri, tidak mendisiplinkan diri, nanti seorang pengarang itu akan kesulitan untuk mendapatkan suasana menulis yang baik. Semakin kita banyak bergulat dengan kata-kata, ya kita semakin mengerti misteri kata-kata. Dulu saya juga percaya dengan apa yang dimaksud kebekuan ide, tapi sebetulnya kiatnya itu sederhana. Kalau saya membaca apapun, membaca karya orang lain, itu saya pasti dapat ide. Saya tidak pernah kesulitan mendapatkan ide, karena kebetulan saya dulu mulai menulis tumbuhnya memang dari kegemaran membaca. Jadi untuk penulis-penulis muda, pada saat belajar menulis, maka pada saat bersamaan juga harus banyak membaca. Pesan saya yang terutama untuk para pengarang muda, kalau mau serius jadi penyair, adalah daya tahan mental, kesabaran, dan jangan berharap mau cepat menjadi pengarang sukses. Yang kadang saya khawatirkan pada era digital, kan apa-apa serba cepat, bukan hanya prosesnya serba cepat, kadang-kadang orang juga pengen hasilnya cepat kelihatan. Tapi di dalam dunia sastra, dunia tulis-menulis, tidak bisa sikap instan semacam itu. Pencapaian itu hanya bisa diperoleh melalui proses yang lama memerlukan ketekunan dan kesabaran. Terima kasih telah menonton!